Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan Pernyataan dari Eric Ten Hag Langsung aja gue ambil dari kutipannya Dari Fabrizio Romano ya Eric Ten Hag mengatakan Tentang investasi Di klub, pemain baru Di klub Klub lain Yang ingin menjadi Empat besar Sudah berinvestasi dari Bulan Januari Mereka mendatangkan banyak Talenta mahal ya Di beberapa klub, terutama mereka yang Ingin memperbaiki situasi di klubnya Masing-masing dengan target Di empat besar Dan Eric Ten Hag juga mengatakan Kita tidak bisa menyampingkan Hal tersebut, itu fakta yang terjadi Kalau Anda Ingin bisa kompetitif di liga ini Anda harus berinvestasi Saya butuh pemain Pemain-pemain baru? Iya, itu yang Dikatakan Eric Ten Hag ke harian The Times Nah Menghadapi musim depan Gue tahu Manchester United Keputusannya Sangat tergantung dengan Pemilik baru dari Manchester United Yang sampai dengan video ini gue bikin Belum jelas seperti apa Sekali lagi gue ulangi Bukan soal masalah Ketersediaan dana Enggak, dana itu ada Cuman pengambilan keputusan Karena pemilik ini juga memiliki Keputusan di sana Keputusan akhir bahkan Iya atau tidaknya Dan saat ini Pemilik Manchester United saat ini Konsentrasinya tidak di sana Konsentrasinya adalah Ya proses melepas Menjual klub Baik itu secara absolut Maupun juga secara mayoritas Mungkin secara minoritas Gue gak tahu Tapi yang jelas prosesnya Konsentrasinya masih Ada di proses tersebut Eric Ten Hag Butuh support Menyinggung tentang Ya investasi di bulan Januari Di bulan Januari Dengan cabutnya Cristiano Ronaldo sebelumnya Lalu juga cederanya Anthony Martial Lalu disusul cederanya Christian Eriksen Manchester United bisa terlihat ya Tidak memiliki Budget Ataupun juga keinginan Untuk berinvestasi di pemain baru Sempat dikait-kaitkan dengan Cody Hakpo Dengan sangat dekat Tapi kejutan justru Cody Hakpo Mendarat ke tim rival Liverpool Tim-tim lain juga ya Chelsea Arsenal Mereka Beraktifitas dengan sangat aktif Di bursa Januari Tujuannya apa Bukan hanya untuk Daya saing yang lebih tajam lagi Di sisa akhir kompetisi Tapi juga sudah melihat ke Musim depan Dan ini yang tidak dilakukan oleh Manchester United Dengan segala keterbatasannya Manchester United bahkan Hanya mendatangkan Wout Wehorst Dan juga Marcel Sabitzer Kenapa gue mengatakan hanya Karena sesungguhnya Dua pemain ini Bukan pemain premium Secara realistis Mereka bukan pemain top ya Yang bisa Diandalkan oleh Manchester United Di musim-musim Mendatang Jangan kan musim mendatang yang terlalu jauh Musim depan saja Dan bahkan terlihat di musim ini Bagaimana kontribusi Dari Wout Wehorst Goal Sangat minim sekali Oke Dia pemain yang sangat aktif Melakukan pergerakan Iya gue sepakat dengan hal demikian Memberikan warna baru Kepermainan Manchester United Dengan pressing yang aktif Di daerah lawan Iya gue sepakat dengan hal tersebut Tapi jangan lupa Tugas dari striker Utamanya adalah Mencetak gol Dan itu Saat ini Manchester United Gue gak mau bilang beruntung Tapi gue melihat Bahwasannya hal tersebut Diambil alih Tugasnya Oleh Marcus Rashford Dan sayangnya Ketika Marcus Rashford Tidak bermain bagus Atau tidak mencetak gol Manchester United Seperti kesulitan Untuk mencetak gol juga Bagaimana dengan Marcel Sabitzer Pemain tengah ini Diambil Dipinjam dari Bayern München Untuk melapis Menggantikan Posisi dari Christian Eriksen Dimana Christian Eriksen ini Juga menjadi Sumber kreasi Salah satu kreator Pemain dengan visi yang bagus Di lini tengah Ketika cedera Tapi apa yang terjadi Menurut gue Ringan amatiran Marcel Sabitzer Jauh Visi kreasinya Dari Seorang Christian Eriksen Sehingga Penampilannya Tidak maksimal Kedua pemain ini Ketika datang ke Old Trafford Sama-sama berharap Akan diperpanjang Akan dipermanenkan Tapi melihat Kualitas yang ada Ya gue sangat Meragukan Kalau mereka ini Akhirnya akan diperpanjang Walaupun tadinya Gue juga berharap Oke mereka bisa Ketika mereka pertama kali datang ya Bisa menunjukkan kualitas lah Bisa mengangkat tim Tapi ternyata Gue salah ya Dan gue akuin itu Realitanya tidak demikian Balik lagi Itulah pemain yang Manchester United Dalam tanda kutip Investasikan di Musim dingin lalu Dan Kalau itu berlanjut Di musim panas nanti Artinya Manchester United Tidak bisa mendatangkan Pemain yang tepat Ya Yang diinginkan oleh Eric Tenha Karena mungkin kalah bersaing Kenapa kalah bersaing Karena Manchester United Manajemennya Terlambat melakukan aksi Karena apa Proses dari penjualan ini Yang terlalu lambat Terlalu bertele-tele Manchester United Bisa saja mengalami Kesulitan musim depan Karena Tim-tim lain Liverpool Chelsea Gue yakin mereka Pasti akan berusaha Untuk bangkit musim depan Liverpool dengan Pemain-pemain mudanya Yang sudah direkrut Sebelumnya Di musim Sebelumnya ya Cody Hatpo Darwin Nunes Lalu mereka juga Mengincar Pemain tengah Ini yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano Pemain premium Untuk bisa meningkatkan Kualitas di lini tengah Bagaimana lini tengah Ini merupakan salah satu Ya lini yang berusaha Untuk diperbaiki Untuk musim depan Kalau mereka bisa melakukannya Ya mereka akan Lebih mengerikan Musim depan Lalu Chelsea pun juga demikian Dengan talenta-talenta Individu-individu Mahalnya Maurizio Pochettino Pelatih yang Luar biasa Dengan pengalamannya Di Southampton Di Tottenham Hotspur Dengan prestasinya Masing-masing Di dua klub tersebut Dengan segala keterbatasannya Sekarang dia hadir Di Chelsea Dengan support Yang sangat-sangat Berlimpah Dari ownernya Bisa jadi akan Menjadi ancaman juga Musim depan Lalu kita Gak bisa Memandang remeh juga Arsenal ya Bagaimana Arteta Yang dilakukan musim ini Dengan squadnya Musim depan Bisa jadi akan Tambah mengerikan juga Pun Manchester City Newcastle juga demikian Ada banyak tim Dan Manchester United Sepakat gue Dengan dikatakan oleh Eric Tenha Butuh support Butuh investasi Ada beberapa lini Yang harus diperbaiki Lini depan Jelas Lini tengah Iya Lini belakang Pun juga demikian Manchester United Harus bergerak aktif Di musim panas nanti Dan Grillianya Harusnya sudah dimulai Dari saat ini Dan itu yang dikabarkan Manchester United Sudah melakukan Pembicaraan Dengan klub Melakukan pembicaraan Dengan agen pemain Tapi sudah sampai situ Karena apa ketidakjelasan Pemilik Sehingga Manchester United Tidak bisa Melangkah lebih jauh Dari hal-hal tersebut Eric Tenha Musim panas lalu Jeli Tim kepelatihannya Merekomendasikan pemain Dan Manajemen Juga Sangat bagus Supportnya Mendatangkan pemain-pemain tersebut Sinerginya Sangat baik Antara keduanya Dan betul Pemain itu ketika datang Menurut gue Pas banget Di titik-titik vital Yang memang harus diperbaiki Lini tengah Ya kan Lalu juga lini sayap Dan lain-lain Lini belakang pun juga demikian Kedalaman sekuat Bisa terjaga Sehingga Manchester United Bisa mendapatkan hasil yang fantastis Di musim pertama Eric Tenha Dan ini tidak Tidak menjamin bahwa Musim depan akan seperti ini Saratnya apa Eric Tenha Butuh Investasi baru Butuh support Dan itu harus disediakan oleh Manchester United Klub Kurang lebih demikian Bagaimana Mursu buat Football United Ada tanggapan Seperti biasa Drop di kolom komen Ngobrolingan kali ini Sehat-sehat selalu Sehat-sehat sekeluarga Jangan lupa like Seolah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih